A, Tora Bika, Cappuccino, Cappuccino ala Kafe Terdata Modera TV berbagai cara dilakukan untuk meminimalisir gangguan pada ujian nasional berbasis komputer. Seperti yang dilakukan oleh SNKN 3 Pemekasan, pihak sekolah memasang kamera close television atau CCTV di masing-masing ruang kelas yang digunakan siswa untuk mengikuti UNBK. Di sekolah ini terdapat 9 ruang LED yang digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Dengan jumlah siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 443 siswa. Dengan kamera CCTV ini, setiap pergerakan siswa pasti akan terakam jelas di kamera pengintai yang selalu standby di masing-masing ruang kelas. Dengan CCTV ini juga dapat meminimalisir gangguan sehingga para peserta lebih tenang dalam menjawab soal-soal ujian. Selain itu, kamera pemantau ini juga berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para pengawas sekolah atau dari pemerintah Kabupaten Pemekasan yang berkunjung guna memantau jalannya UNBK tanpa harus datang ke masing-masing kelas. Pasalnya jika berkunjung ke tiap ruang kelas, dikhawatirkan mengganggu para peserta UNBK yang sedang berkonsentrasi mengerjakan soal ujian. Dalam proses ujian, mereka harus fokus pada materi, tidak terpecahkan konsentrasinya sehingga mereka menjawab dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memantaunya kita menjadi lebih nyaman. Kita tidak usah masuk ke masing-masing lab, cukup kita pantau melalui CCTV. Kepala Sekolah SMKN 3 Sri Indarwati memastikan bahwa selama pelaksanaan UNBK tidak ada kendala baik dari serkor maupun pasukan listri. Karena pihaknya telah melayangkan surat kepada PLN Pemekasan agar selama proses ujian ini tidak ada gangguan yang berarti. Indra juga berharap agar seluruh siswanya lulus dengan nilai terbaik. Dari Pemekasan, Abraham Madura TV melaporkan.